Halo sahabat kompas.com, balik lagi sama saya Gilang dan kali ini saya ada di BSD buat nyobain mobil barunya VW yang meluncur di Gias 2023 lalu yaitu All New Tiguan All Space Nah teman-teman, All New Tiguan All Space ini baru meluncur di Gias 2023 lalu dan ini adalah SUV barunya VW, 7-seater dan kalau bisa dibilang dia lawannya Honda CR-V di Indonesia Nah seperti apa ubahannya kita bahas secara detail satu persatu Yang pertama yaitu mukanya sekarang lebih ganteng daripada sebelumnya Kalau teman-teman lihat bentuk lampunya masih mirip-mirip tapi sekarang udah ada sikunya terus udah ada alisnya disini Jadi tampilannya kalau dari samping tuh lebih runcing dibanding yang sebelumnya Bagian bawahnya, bagian fender-fender sininya juga beda sama yang lama Nah kalau dari samping mobilnya kelihatan lebih tinggi padahal itu cuma permainan warna doang Kalau yang di lama dia bagian bawahnya tuh beda Kalau sekarang dia warnanya udah black glossy semua Dan bagian fender-nya juga black glossy Jadi proporsi mobilnya jadi lebih tebel, lebih bold Udah gitu perbedaan lainnya adalah velgnya Sekarang udah pake velg 20 inci beda sama yang lama yang 18 inci Secara tampilan bentuk velgnya juga udah beda Sama yang lama lebih sporty dan lebih laki kali ya Nah ini teman-teman kalau dilihat bentuk lampu belakangnya juga cakep banget Bentuknya masih mirip-mirip sama yang Tiguan lama Tapi dalemannya yang berbeda nih Kalau teman-teman lihat ada tiga tanda kayak gini Dan ada stopannya yang melintang kayak gini Ini cakep banget sih Kali ini saya ada di mobil barunya VW Tiguan, all new Tiguan, all space Dan saya sama teman-teman juga nih Ada? Audi, fotografex Oke udah pasti terkenal Ada fotografer kita Adik sama mas ya mas? Arya Mas Arya Nah sekarang kita jalan-jalan di daerah BSD nih Nyoba lagi ya Kita tanya-tanya juga nih teman-teman Gimana sih rasanya? Ini mobil baru meluncur di Gias 2023 kemarin Dan teman-teman media baru dapet kesempatannya sekarang Apa yang dirasain udah pasti nyaman banget Kalau mesin ya so-so aja sebenernya Satu empat walaupun tarikannya juga lumayan enak Posisi duduknya enak, nyaman Dan yang paling berasa sih handlingnya sih teman-teman Setiarnya enteng Tapi gak cuma enteng Gak geter, gak ada apa-apanya gitu Mobilnya tuh antep Kita jalan-jalan dulu Nah ini driving mode-nya Bisa diotak-atuk dikit Tadi normal Ini ada sport tuh Kalau sport kayak ding-ding-ding-ding Gitu loh DCT-nya kayak kerasa nih Ini ada lagi yang comfort Dari comfort dulu aja deh Iya lelet sih Resport gasnya jadi lebih lelet Lelet banget ya kalau kayak gitu ya Ganti aja Kita cobain ke Normal tadi udah Ke sport Ini emang berasa sih lebih Tapi ini mobil antep banget Bener Sekuensinya enak Iya, sekuensinya enak Empuk Tapi masih Gak ngayun Gak ngayun Gak gimana Drive-nya mau kayak gimana Light existence-nya Sampai AC-nya bisa diatur Mau kayak gimana Berarti bener-bener personalnya kita gitu ya Bener personalnya kita Coba gitu Steering ada normal Contohnya ada normal sport Steeringnya mau agak sport Steeringnya agak sport Tapi responnya misalnya Respon gasnya mau agak normal Suspensinya mau agak normal Tapi steeringnya aja mau agak berat Bisa Coba kita Dialogkan Ini temen-temen yang kita pakai Yang steeringnya mode-nya sport Di mode Individual Yang berasa sih Steeringnya lebih ada bobotnya ya Cuma ini mungkin lebih berasa kalau Jalan tol kali ya Atau lagi ngebut-ngebut kali Kita ganti coba drive-nya jadi sport Itu Iya berasa Jadi lebih Apa ya Lebih Di respon Terus selain Apa namanya Handling Apalagi mas Dapatan Ada beberapa fitur-fitur baru juga Memory seatnya sekarang udah kanan-kiri Jadi gak usah berantem Iya bener Iya kan jadi lebih enak Terus AC pengaturannya segala macamnya masih sama Ini sekarang udah gesture control Misalnya ngerubah-rubah Apa namanya Tuh Iya bener Tapi saya ini cuma di menu utamanya doang Sisanya kalau harus pakai touch Hmm Ya gitu Ya emang sepenting apa sih Mas sebenernya buat Memory seat ini ya Nah Dipakai Kalau menurut gue ya Jadi Kalau kita punya tiga pengaturan seperti ini Hmm Suami istri Waktu pindah-pindah mobil Waktu ganti-gantian mobil itu Dia bisa dapetin posisi duduk Maupun posisi penumpang yang ideal Dengan Satu senderan tombol Jadi gak usah nyeting-nyeting lagi Contoh nih Sama ini kali ya Kalau ada orang yang numpang gitu ya Numpang Kan ada tiga memori kan Di rubah-rubah kan Bentar kan Begitu kita mau udah pindah lagi Tinggal pencet satu tombol Udah balik ke posisi mengembudi idealnya kita Hmm Enak Sama catatan gue nih Sebenarnya cembung banget ya Kelihatan lebih deket ya Iya Itu sih Deket banget Kayak Pakai zoom Pakai zoom Iya Tambahan lagi mungkin tadi Ambient lightingnya sekarang Bisa dipilih warna 30 30 warna Iya 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 Saya RGB gak ya Iya bisa 30 Jadi teman-teman kalau beli mobil ini Sebulan bisa nyobain satu warna Hahaha Benar juga Baru kepikiran gue Hahaha Nah teman-teman tadi saya udah nyobain dikit mobil ini di daerah BST Kesimpulannya apa Satu Tampangnya makin keren Kedua Handling Dan pengendalian Serta suspensinya tuh Enak banget Khas Mobil Eropa Harga mobil ini itu 850an juta 854 Kalau gak salah Dan Dia Di Indonesia Head to head sama Bisa dibilang Honda CR-V Nah Buat teman-teman Kalau mau beli mobil ini Mending beli di November Atau Desember Karena ada promo Promonya beli mobil Dapat mobil Yaitu VW T-Cross Nah segitu dulu teman-teman Review singkat sama VW All New Tiguan All Space ini Jangan lupa ikutin terus videonya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Supaya kita bisa nyajiin berita-berita Dan info-info terkini otomotif yang lebih menarik Sampai jumpa di video selanjutnya